Presiden Jokowi Dodo mengkritiki leletnya BUMN hingga rumitnya proses birokrasi yang membuat investasi di bidang energi sulit berkembang. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam pengarahan pada Komisaris hingga Direksi Pertamina dan PLN pada selasa 16 November lalu. Dalam pernyataannya, Jokowi bahkan mengaku pernah membentak Direktur Utama Pertamina karena rumitnya proses birokrasi yang ada. Dikutip dari unggahan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu 20 November 2021, Presiden Jokowi Dodo banyak mengkritik Pertamina dan PLN yang dianggap menghampat investor datang. Padahal menurut Presiden Jokowi, banyak investor yang mengantri untuk bekerjasama termasuk dengan Pertamina. Presiden lantas memberikan contoh soal lambannya perkembangan proyek kilang oleh PT Pertamina. Jokowi mengungkapkan selama ini banyak investor yang mengantri untuk masuk ke Pertamina. Kendhati demikian, minat investasi ini terkendala dengan rumitnya proses birokrasi di BUMN itu sendiri. Pada pengembangan kilang tuban misalnya, ada banyak permintaan untuk revitalisasi dan pembangunan kereta api hingga jalan tol. Sayangnya permintaan fasilitas penunjang ini tidak dibarangi dengan perkembangan proyek kilang. Menurut catatan Jokowi, perkembangan proyek bahkan belum mencapai 5 persen. Presiden juga menyoroti proyek kilang PT Transpacific Petrochemical Indotama atau PT TPPI Pertamina yang dinilai lamban. Diakui Presiden, saat selesai dilantik, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku langsung mendatangi TPPI. Di sana, Presiden menyebut pernah membentak Direktur Utama PT Pertamina, Nikke Widiawati, karena progres yang disampaikan merupakan sesuatu yang sudah berkali-kali didengar. Jokowi melanjutkan, jika pengembangan petrokimia berjalan, maka Pertamina dan pemerintah sama-sama memperoleh keuntungan. Nampaknya juga akan membaik untuk neraca perdagangan dan membuat neraca transaksi berjalan. Jokowi mengungkapkan, tak ingin citra baik Indonesia mengenai pengurusan investasi yang mulai membaik, dianggap jelek kembali oleh negara lain karena ulah BUMN. Di dekatnya lagi ada TPPI, juga sama, investasinya 3,8 miliar dolar. Sudah bertahun-tahun ini, sebelum kita sudah ada, kemudian ada masalah. Belum jalan-jalan juga. Perintah saya dilantik itu langsung saya ke TPPI. Setelah saya dilantik 2014, saya langsung ke TPPI. Karena saya tahu barang ini kalau bisa jalan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ini barang substitusi impor itu ada di situ semuanya. Semuanya. Turunan dari ini banyak sekali yang petrokimia, petrojemi kalau di situ. Sehingga waktu Budi Rud, saya ke sana yang terakhir, Budi Rud ceritai itu ya saya bentak itu karena memang benar. Diceritai hal yang sama gitu loh. Bu, enggak, enggak, enggak. Saya enggak mau cerita itu lagi, saya sudah dengar dari dirud-dirud sebelumnya. Biasa, belak-belakan memang biasa.